Intro Oke, halo selamat siang, hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang transformasi Oke, soalnya seperti ini Bayangan kurva Y sama dengan sin X Ada sebuah kurva Y sama dengan sin X Gitu ya Jadi ini merupakan kurva trigonometri, grafik sinas biasa Dia bilang kurva tersebut direfleksikan terhadap sumbu X Ini direfleksikan terhadap sumbu X Setelah itu dia dilanjutkan dengan dilatasi Dia dilatasi terhadap pusat 0,0 Dengan faktor dilatasinya adalah faktor skalanya sama dengan setengah Oke, jadi grafik trigonometri sin X tadi Kita refleksikan terhadap sumbu X Kemudian kita dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala setengah Maka kurva ini akan menjadi seperti apa? Nah ini yang akan kita coba kerjakan sebentar Oke Nah seperti biasa untuk mengerjakan soal transformasi Saya tidak akan menggunakan matriks transformasi Gitu ya Kalau Anda terbiasa menggunakan matriks transformasi silahkan Cuma tentunya Anda harus hafalkan matriks transformasi tersebut Gitu ya Jadi saya tidak akan menggunakan cara itu Nah kita akan lihat secara logika biasa aja Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X Misalnya ini ada sebuah titik Gitu ya Titiknya di atas sebelah sini Kalau dicerminkan terhadap sumbu X Maka dia akan berpindah ke sini Kalau ini A Ini menjadi A aksen gitu ya Berarti kalau ini koordinatnya adalah X,Y Maka yang baru akan menjadi X nya tetap Y nya jadi min Y Gitu ya Akibatnya pada proses refleksi terhadap sumbu X Atau pencerminan terhadap sumbu X Maka X aksen itu sama dengan X yang lama Tapi Y aksen itu sama dengan min Y yang lama Gitu ya Berarti ini kalau kita ubah menjadi Y sama dengan min Y aksen gitu ya Oke Nah ini kita substitusikan seperti biasa Sehingga ini akan menjadi min Y aksen Sama dengan sin X nya sama dengan X aksen Jadi ini X aksen biasa Tanda aksennya saya hilangkan ya Oke ini menjadi min Y Sama dengan sin X Ini adalah hasil dari pencerminan Grafik trigonometri sin X terhadap sumbu X ya Oke Kalau kita periksa sedikit menjadi Y Sama dengan min sin X Oke kita sudah dapat Hasil refleksinya Oke Mudah ya saya rasa tidak terlalu sulit Anda cukup mengingat Kalau dicerminan terhadap sumbu X Maka nilai Y nya yang berubah Oke Berikutnya adalah dia Didilatasikan terhadap pusat Dengan faktor skala setengah Kalau dilatasi Maka dia tinggal dikalikan biasa Gitu ya Sehingga X aksennya Itu sama dengan setengah dari X yang lama Dikali faktor skala Gitu ya Y aksennya adalah setengah dari Y yang lama Gitu ya Jadi kalau ini kita mau balik Berarti X nya sama dengan 2 kali X aksen Dan ini Y nya sama dengan 2 kali Y aksen Gak ada masalah saya rasa ya Kita tinggal gantikan kemari Sehingga yang ini akan menjadi Y nya kita ganti menjadi 2 Y aksen Untuk yang baru Min Sin X nya kita ganti menjadi 2 X aksen Oke ya Oke seperti biasa Aksennya kita bereskan Biar gak terlalu ribet Jadi 2 Y sama dengan Min Sin 2 X Oke Atau kalau kita bereskan jadi Y sama dengan Min Setengah Sin 2 X Sebenarnya sampai sini Sudah kita dapat jawabannya Ini adalah hasil dari Dilatasi Kurva Y sama dengan Sin X Setelah dia direfleksikan Terhadap sumbu X Tetapi kalau kita lihat Dalam pilihan itu Gak ada Sehingga bentuk ini Kita harus ubah lagi Gitu ya Nah kamu ingat dalam Identitas trigonometri Untuk yang Sudut rangkap Kita pernah belajar bahwa Sin 2 X Itu adalah 2 Sin X Cos X Betul ya Ya kalau kamu lupa Silahkan kamu lihat Buku catatan kamu di sekolah Tentang sudut rangkap Gitu ya Nah ini kita akan Masukkan ke sini Sehingga rumus ini Berubah menjadi Y sama dengan Min setengah Kali Sin 2 X nya Saya ubah menjadi ini Itu adalah 2 Sin X Cos X Nah seperti setelah itu Setengahnya saya bisa coret Dengan 2 Sehingga didapat hasil Grafik tersebut adalah Y Sama dengan Min Sin X Cos X Ini adalah jawabannya Sebuah grafik Y Sama dengan Sin X Direfleksikan terhadap Sungguh X Kemudian didilatasikan Dengan faktor skala Setengah Terhadap 0,0 Jawabannya Y nya Sama dengan Min sin X Cos X Kalau kita lihat Dalam jawabannya Itu adalah D Oke Bisa ya Sekali lagi Ini adalah Penjelasan saya Mengenai transformasi Tanpa saya menggunakan Matris transformasi Kalau kamu biasa Di sekolah Atau gurumu Mengajarkan kamu Dengan matris transformasi Silahkan Kamu gunakan Cara seperti itu Bisa bandingkan Jawabannya dengan Pembahasan saya Tapi yang paling ingat Kalau kamu mengerjakan Dengan cara matris transformasi Kamu harus selalu ingat Matris transformasinya Oke Silahkan anda bandingkan Dua cara itu Nanti bisa Dipilih cara mana Yang menurut kamu Paling mudah Oke Tulis tanggapan kamu Di kolom komentar di bawah ini ya Makasih sudah menonton Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan share ke teman-temanku Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Dan share ke teman-temanku Terima kasih